Kepala Staff TNI Angkatan Laut Laksamana TNI Yudomargono berharap TNI Angkatan Laut dan Segenap yang tergabung dengan Aspek Sindo dapat bekerjasama dalam memberdayakan daerah pesisir dan kepulauan. Kasat menuturkan hal itu karena Indonesia merupakan daerah kepulauan yang mana potensi laut sangat besar dan belum optimal dimanfaatkan oleh orang Indonesia sendiri. Selain itu dirinya menyebutkan agar pihak Aspek Sindo dan TNI Angkatan Laut dapat bergerak bersama dalam menjaga wilayah pesisir dan kepulauan Indonesia yang memiliki luas sekitar 17.504 setelah Kanada. Hal utama yang harus dijaga yakni pelindo satu yang memiliki penghasilan ikan tertinggi. Kepala Staff TNI Angkatan Laut Laksamana TNI Yudomargono mengatakan bahwa Indonesia memiliki 10 perbatasan laut dan meminta pihak Aspek Sindo terlibat dalam menjaga daerah pesisir Indonesia. Kita memiliki 10 perbatasan laut dan di situ kerawannya yang sangat tinggi, ya mulai penyuntupan, perompakan dan sebagainya. Itulah tugas-tugas saya untuk mengamankan seluruh wilayah laut ini, ya di seluruh Indonesia ini. Nah tentunya dengan nanti apabila dari Apek Sindo ini juga bergerak bersama-sama di laut, ini akan terjadi sinkronisasi yang bagus. Nah pemberdayaan wilayah pertahanan ini tentunya yang kami berdayakan harus bersama-sama dengan pemerintah daerah yang tergabung dalam pemerintah daerah kepulauan dan pesisir ini. Ya sehingga tidak mungkin kami angkatan laut ini bekerja sendiri, ya tentunya tanpa dukungan, tanpa bekerja sama dengan Bapak-Ibu sekalian para kepala daerah kepulauan dan pesisir ini. Kepala staf TNI Angkatan Laut berharap dengan musyawarah tersebut antara TNI Angkatan Laut dan Aspek Sindo dapat bekerja sama menjaga daerah pesisir dan kepulauan. Dari Kabupaten Belitung, Juprianto melaporkan.